Intro Halo apa kabar sahabat youtube dimanapun anda berada Saat ini berjumpa kembali di channel youtube Marcel Indra Saya saat ini berada di gelora Bung Karno Senayan Saya akan berjumpa dengan dua orang sahabat yang telah mengharumkan nama Indonesia Baik di kancah nasional maupun internasional Dan mereka adalah pelari sprinter yang pernah dimiliki Indonesia Siapakah mereka? Mereka adalah Cynthia Sanggil Lorang dan Budi Nurani Di era tahun 1985 sampai 1996 Mereka berdua telah mengikuti berbagai kejuaraan Baik tingkat pelajar, mahasiswa, Universiade, PON, dan SEA Games Dan banyak medali yang telah mereka dapatkan Kita nanti akan segera menemui mereka Saat ini apa saja kegiatan mereka Karena saya mendengar bahwa Sejak Cynthia sudah mengantungkan sepatunya tidak berlari lagi Dia sudah menjadi seorang penyanyi yang bersuara jazz Dan memiliki prestasi juga di bidang menyanyi Dan bagaimana dengan Budi Nurani Ratu atletik 100 meter, 200 meter, 4x100 meter, dan loncat jauh Ternyata saya juga mendengar bahwa beliau saat ini Masih melatih atletik di Stadion Madya Senayan Kita akan segera temui mereka Halo, Sing, apa kabar? Hai, Marcel, apa kabar? Pasirnya masih dipakai juga Masih-masih ya? Iya Oh, lama banget ya, kita nggak ketemu ya Iya, betul Oke, ini lagi pandemi Jadi aku pakai pasir sekarang Aku buka dulu ya Karena aku udah divaksin lho, dua kali Sama dong Sama-sama udah divaksin lho ya Iya Saat ini kamu berada di channel YouTube saya Saya Marcel Indra Dan saya tertarik sekali untuk mengetahui tentang perjalanan hidup dan karir kamu secara singkat ya Untuk teman-teman sahabat YouTube yang mungkin belum tahu bahwa Cynthia ini adalah mantan atlet era tahun 85-90an Di bidang atletik yaitu lari spring dan lompat jauh Nah, mungkin bisa ceritakan, Sing, kamu berasal dari mana, terus pendidikan di mana, lalu awal mulai berkiprah di atletik, ceritanya gimana kok sampai kemudian ikut pon, ikut sea game Iya, dari mulai pelajar, silakan Oke Ya, kalau asalnya mama menadu papa sanger Oh, papa sanger Iya, papa sanger Terus lahir dan besar di Makassar Di Makassar Iya, karena orang tua memang kerjanya di Makassar Apakah reba dong ya Apakah reba, betul sekali Oke Nah, awal terjunnya ke atletik sebenarnya dari sekolah, awalnya dari sekolah Di SD atau SMP? SMP SMP mulai SMP-nya Jadi, sebenarnya olahraga pertama yang saya tekunnya itu dari umur 5 tahun karate, Marcel Oh, karate Saya dulu karate dari umur 5 tahun Banyak mendekat kamu, teman-teman Terus, terus Setelah itu, papa saya bingung sebenarnya Ikutnya karate, oke, berprestasi Kemudian saya pindah ke Renang Oh, pernah berprestasi juga? Saya juga, terus ke Bulu Tangkis Waduh Iya Juara antar klub, ya dulu ya, di Bulu Tangkis Setelah itu, terjun ke atletik Atletik Dari sekolah Alamnya, bakat alam sih sebenarnya, jadi belum dipoles ikut kejuaraan Itu biasanya porseni, ya? Iya, porseni Oh, porseni Jadi, ada Nah, di porseni ini saya ngikut 5 nomor Oh, dulu? 100, 200, lompat jauh, lompat tinggi Apa lagi satu, ya? Nah, semuanya itu medali emas, 55-nya itu medali emas Oh, antar pelajar? Antar pelajar Masih di Makassar? Masih di Makassar Nah, setelah itu, dipercayakan untuk ikut event nasional ke Jakarta Pekan olahraga pelajar Pelajar? Nasional, ya? Pelajar nasional Dikirim, nih? Dikirim, nih, ngumpul semua Setelah itu, puji Tuhan juara Dan mewakili Indonesia untuk pekan olahraga pelajar ASEAN Oh, pelajar ASEAN, saya tahu dulu, ya? Di mana itu? Di Singapur waktu itu Singapur, ya, ya Nah, di Singapur waktu itu medali apa, ya? Singkat cerita, kamu dapat medali apa? Kalau nggak salah, Singapur itu perak atau perunggu, ya? Perak, ya? Untuk yang mana? Lompat jauh Lompat jauh Lompat jauh Yang larinya? Larinya Kurang Belum, kayaknya saya belum terjun Dulu spesialisasi saya, sebenarnya dilompat Lompat, oke Nanti setelah bergabung di Platnas Saya terjunnya di 4x100 Bareng Mbak Henny, Emma Kadang-kadang ada Budi, ada Kak Ausa Maksudnya Henny Mas Paitela Mas Paitela dan Emma Terannya Mbak Henny Mas Paitela sama Emma Tahapari, ya? Masih sempat Istrinya Yotul Atul Enggolari Masih sempat bareng sama mereka, Platnas Nah, setelah itu Masuk SMA Iya, masuk Platnas Platnas Setelah 85 berpresah, langsung masuk Platnas Dari Makassar disuruh datang ke Jakarta Pemusatan latihan nasional Pemusatan latihan Waktu itu belum seperti ini, nih Oh Masih flat istilahnya Tapi latihannya di tanah ini? Latihan di Oh, di sebelah ya Stadion Madya Iya, khusus untuk Atletik, ya? Khusus untuk Atletik Dari Tahunan Sorry, back memory, ya? Banyak memori di situ Iya Oke, terus? Tentang itu Nah, itu dari setelah itu Ngikutin banyak event Misalnya ada SEA Games Iya Ada SEA Games Sebetulnya PON dulu dong, ya? PON 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 dulu Ya, PON 85 PON 85 saya medali PERAK PERAK untuk? Untuk Lompat Jauh Lompat Jauh masih spesialisasi Iya, masih Lompat Jauh Saya waktu itu 100 meter saya masih perunggu Jadi kamu juga ikut lari juga saat itu Setelah Lompat Jauh Iya 100 meter 100 Dan dapat medali perunggu PON 85 PON 85 Luar biasa Itu atas nama Makassar Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan, oke Nah, PON berikutnya tahun 89 Saya di Lompat Jauh itu medali Mas Oh? Lompat Jauh itu medali Mas Luar biasa dong? Masih PON? Masih PON Oke Lompat Jauh itu medali Mas Saya ikutnya hanya estafet ya 4x100 perunggu Lompat Jauh waktu itu masih junior Jadi Belum diikutkan Ikut, ikut Oh, ikut tapi Jauh ya, jauh prestasinya sama ini Tapi ikut 4x100 Ikut 4x100 Sama apa? Hema Hewal Hema Taha Pari Satunya? Budi Budi Nurani Dapat medali perunggu Luar biasa Nah, dari setelah Pertandingan-pertandingan yang Sitya ikuti Apa lagi? Mungkin Universiade yang pernah waktu mahasiswa Waktu mahasiswa pernah ikut kejuaraan dunia mahasiswa ya Di? Di Tokyo Tokyo, Jepang Menang waktu itu Eh, sorry Universiade di Jerman Jerman? Ya Waktu Tokyo itu kejuaraan dunia junior Kejuaraan dunia junior Dapat medali Masih susah Tingkatannya udah tinggi ya Nah, waktu di Jerman Tapi bangga udah mewakil Indonesia Di Jerman pun belum dapat medali Sama dunia mahasiswa Universiade masih Tapi menjadi pengalaman menarik ya sininya Betul Bisa jalan gratis Terus ada lihat juga Waktu Kak Pandari ketemu itu Ada juga Roma Ceritain tentang Roma 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 Kamu nggak ada ke Roma? Oh, saya nggak ikut waktu itu Oh, nggak ikut Saya nggak ikut ke Roma Oh, teman-teman yang Budi Nurani itu Teman Budi waktu itu Iya Kemana aja? Sibuk dengan ngajar Ngajar? Oh, kamu ngajar juga sekarang? Saya ngajar Sampai sekarang? Sampai dengan saatnya Jadi guru Guru olahraga Betul Nggak jauh-jauh lah Ceritakan sedikit tentang profesi gurunya Di sekolah apa, terus di mana Oke Awal saya ngajar itu bergabung di Pelita Harapan, Cikarang Oh, terkenal Sekolah Pelita Harapan Sekolah International School ya? International School Itu sempat bergabung sekitar 8 tahun 8 tahun 8 tahun di situ Lama juga ya, Cikarang Iya Itu udah pindah ke Jakarta semua ya? Udah pindah ke Jakarta Oke, terus? Pindah Jakarta Setelah itu ikut suami pindah ke Surabaya Kerja Dan suami dipindah di tugas sini lagi Terpaksa balik lagi ke Jakarta Jadi waktu ikut suami itu praktis Sudah nggak jadi guru Sudah nggak jadi guru Ibu rumah tangga Iya Terus balik ke suami pindah ke Jakarta Lalu mulai lagi? Mulai lagi Ditawarin jadi guru Ditawarin di sekolah anak kebetulan Oh, sekolah anak Kamu nggak seneng anak-anakku Jadi di sekolah anak butuh guru Saya ditawarin untuk ngajar di situ Dan ya, berjodoh-berjodoh Berjodoh ya? Luar biasa Terus, sampai sekarang masih Sampai saat ini Namanya apa sekolahnya? Candletree School Candletree School itu, kalau nggak salah di Bintaro ya? Iya, daerah Jelupang Jelupang? Jelupang Bintaro Oke Jelupang dia Nah, seputar keluarga sekarang Tadi kan kamu cerita soal suami itu Married tahun berapa? Married tahun 96 96? Jadi, bersuami dan punya anak 11 tahun kemudian Waduh Lama juga ya Sampai stres ya Waktu itu pasti Ya, pasti lama Terus akhirnya puji Tuhan ya Puji Tuhan Diberkati satu anak Perempuan laki Laki-laki Laki-laki Sekarang? Sekarang udah kelas 3 SMP SMP Pasti ngikut ini nih, olahraga Bongso Aduh, susah anak-anak sekarang mah ya Iya Lebih cendong ke gadget dia Gak ya? Lebih cendong ke gadget Mungkin nanti akan di Saat ini Sahabat Youtube Waktu saya kenal dengan Cynthia Waktu itu saya ada di cafe Satu hari Ikut lomba nyanyi Wih, ada Satu Cewek nih Bagus banget suaranya Dan jazz Jessie suaranya Rupanya Cynthia ini Setelah saya kore-kore Kementerian atlet Makanya hari ini Saya pengen tau Dari atlet Kok bisa nyanyi Suaranya bagus banget Gimana ceritanya soal nyanyi? Nyanyi mah sebenarnya Hobi aja awalnya Hobi awalnya Oke Mulai apa nih nyanyi itu Mulai berkicau Di keluarga Kalau suka nyanyi mah Udah dari lama ya Masih jadi atlet juga hobi nyanyi gitu Oke Biasanya kalau diajak papa pergi Makan gitu Ada keyboard atau apa Pasti disuruh nyanyi Oh kalau ada acara keluarga Acara keluarga atau apa Terus mereka lihat Suara lu bagus di scene gitu Iya Terus satu waktu ada om saya Yang ternyata memang suka memantau Ponakannya gitu Oke Terus di telpon lain Siapa nama omnya? Om Weli Om Weli Baru aja meninggal Aduh Terus ya Terima kasih Dan nelfon saya ya Sin Ikut lomba Cepet mendaftar Pendaftaran saya Sampai tanggal sekian Pertama kali itu tahun berapa Itu lomba nyanyi Itu tahun berapa ya Setelah menikah Kalau gak salah Tahun 90-an Di 90-an Di mana itu lombanya Jakarta Di Makassar Oh Makassar Terus Nah udah Pas ikut itu Lumayan juga sih Pesertanya ratusan Waktu itu Jadi di seleksi Seleksi awalnya Di salah satu radio Radio Kan saya kan nyanyi juga Sin Kan kamu tau Presiden saya nyanyi Iya betul Saya kenal salah satu Penyanyi Makassar Namanya Dian Ekawati Dian Ekawati Betul Fianir Karunke Aku ketemu tingkat nasional Waktu itu sama mewakili Medan Nah gimana itu ceritanya Dian kenal Kenal Waktu lomba itu Ketemu Lomba Dian Waktu itu Dian gak ikut Oh gak ikut Di lomba itu Kamu juara berapa Juara dua Juara dua Itu pertama kali ikut lomba Dan Dian gak ikut itu Ini yang gak ikut Jeffrey yang ikut waktu itu Jeffrey yang ikut Ini juga Apa Pernah mewakili Makassar Untuk apa Surabaya Gomez Oh Gomez Dari Makassar Terus setelah nyanyi itu Kamu menang Nah terus Dilanjutkan gak waktu Ke Jakarta Di Jakarta ikut sih Event-event Apa loh Dibuat dengan Salah satu Apa Radio Hardline Hardline gospel Jadi waktu itu ikut Lomba Sejaburnya Tabe Kalau gak salah Lomba lagu-lagu rohani Rohani Menang Masuk Masuk final sih Waktu itu Gak Herson tuh yang juara Oh yang juara Tahu Herson Teman saya Reu Pasai Masuk 10 besar Perjalananmu soal nyanyi Pernah nyanyi di cafe Atau kemudian Lomba-lomba Masih kamu ikuti Dan berapa kali Pernah menang Dan yang paling berkesan apa Wedding Wedding waktu di Makassar itu Pasti ya Wedding singer Tiap minggu nih ya Tiap minggu Terus Terus Ikut di ini juga Nyanyi di Hotel-hotel di Makassar Di Makassar ya Oke Terus Sahit Di Makassar Golden Hotel Banyak Banyak ya Udah muter-muter mah Kalau di Makassar aja Sering ke event-event Misalnya ada Pembukaan apa Kayak di Sorwako Berangkat ke sana Gathering-gathering juga ya Terus Prestasi nyanyi Yang paling Mengesankan Cynthia Yang paling mengesankan Nyanyi Sorry Nyanyi Nyanyi ya Sebenarnya saya nyanyi tuh Baru-baru aja sih Ikut-ikut lomba lagi Kan ada satu piala Ada trauma Ada trauma Satu piala yang Kamu menangkan Di salah satu mall Kamu nyanyi lagu apa Oh iya Gimana Kok tadi aku yang inget Itu story-nya lucu Itu pun temen yang suruh Ayo sih Masukin lah Ini saya udah bayar nih Saya bilang Oke deh Saya nyanyi ya Paginya Saya masih sempat Ke lapangan ini Saya masih sempat Latenin ini Eksersis Tapi saya udah bawa baju nih Udah bawa baju Bawa baju Kelab ke tempat lomba lah Saya masih pake short Short Masih pake short Masih pake sepatu catch Pas giliran Baru saya ganti baju Dan lomba Lomba Dan lomba langsung Di mana itu waktu itu Di mall Bintaro Bintaro Kamu ikut lomba Baju udah buru-buru nih Tapi sudah bawa musiknya Sudah Sudah persiapan sih Sudah bersiapan sih Sudah bawa Ikut Setelah nyanyi aku bilang Aduh ini yang nyanyi Bagus-bagus amat Sudah Saya ganti baju aja lagi Pakai telana tadi pendek Terus menang Begitu pengumuman Iya pengumuman Oh ini juara tiga Juara harapan Sudah 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 Oh begitu pengumuman juara satu Itu nama saya Itu ya Itu kenapa Nah untuk kedepannya Dinyanyi dulu ya Kamu pengen gimana Rencananya Pengen membuat Single Atau album Atau apa gitu Kenapa enggak Kalau ada kemungkinan ya Oh iya Benar-benar Tapi mungkin Lebih ke gospel Gospel ya Lagu Rohani Oke Nah Kalau sahabat youtube Marcel Indra Pengen Apalagi diajak sama ini nih Diajak berduet Oke Oh iya kita pernah memenangkan Berdua Saya tahu Sintia Pas kita ikut kejuaraan Nyanyi duet Di Jawa Barat Di Bandung tepatnya Dan kita menang ya Waktu itu Kita bisa lihat ya Teman-teman Sahabat Youtube Suara kamu Bisa lihat dimana Gitu Ada-ada Ada konten youtube gak Ada youtube ya Apa namanya Linknya Sintia Masoara Sintia singka Dispel C-I-N-T-H-I-A Oh Sintiha 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 Masoara 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 itu berarti Nama suami dong Marga dari suami Karena namamu kan Sintia Sanggeloran Oh gitu Terus Untuk olahraga Kamu kan berarti Sekarang jadi guru olahraga Anak-anak Pengen gimana Kamu melatih Anak-anak kah Atau apa Dan harapannya Kepada anak-anak itu apa Pasti ya Marcel Setiap mantan atlet Pasti punya Bapak keinginan lah Visi dan misi Visi dan misi Menciptakan atlet Gitu Yang berprestasi Tetap Sampai saat ini pun Masih tetap memantau Tapi ada sih Cuma anaknya Mainnya ke baseball Lebih ke baseball Kalau seperti itu Orang sudah Diarahkan Terus dia punya keinginan Itu patut dipaksa Atau Dibiarkan saja Biar bakatnya mengalir Kalau dipaksa Pastinya kurang bagus Hasilnya Kurang bagus ya Jadi biarkan Mengalir Terus sesuai dengan Keinginan dia ya Biasanya Pesan Sintia Sebelum kita Berjumpa ya Dengan teman kita Temannya Sintia Budi Nurani Budi Nurani Budi Nurani itu adalah Mantan Mantan Atlet Atletik ya Tapi dia lebih Bagus ya Medali Atau kejuaraan Yang merah dia ikutin Nanti masa Tanya Langsung ke Budi nya loh Oke Nanti kita segera temuin ya Sebelum ke Budi Ada pesan apa Buat Anak-anak sekarang Supaya berprestasi Itu apa sih Kiat-kiatnya Menurut Sintia Ya betul Sedih ya Ngeliat anak-anak sekarang Itu kalau mau ke lapangan Kayaknya mikir ya Atau mau Kayaknya malas ya Lebih ke gadget Apalagi di saat PPKM Seperti ini Jadi Hanya satu pesannya Jadikan olahraga itu Sebagai habit Sebagai habit Lifestyle Lifestyle kita Jadi Apapun Olahraga bukan berarti Harus Lari mengeliling Lapangan Sampai 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 Olah tubuh aja Gitu Sampai ya Eksersise Bakar kalori Gitu Terus ada gak Misalnya Mereka harus Disiplin terhadap waktu Pasti Pasti harus Disiplin Fokus Fokus Betul Dan tentunya Mereka harus Menyenangi ya Betul Menyenangi Oke Ya udah Sekarang kan Saat ini Ah sorry Saat ini Bersama Cynthia Karena kalau Saya sendiri kan Seneng menyanyi Jadi nanti kita akan Kupas tentang saya Tapi belum saat ini Karena kita akan Ketemu sama Budi Nurani Ya Oke Ayo kita sekarang Oke Martha Sukses ya Martha Ayo kita jalan dulu Ketemu Budi Nurani Yuk